Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Pendeta Henry Tan Dianta BPS Saya akan menjawab dari mu'alaf ya Bukan mu'alaf sih, dari umat siapa lagi Pak Muhammad Muziakir ini nanya tentang Bagaimana pendapat Pak HtD dengan channel-channel Kristen Jadi judul kita adalah Membahas channel Kristen Saudara-saudara Channel Kristen ini mengaku Mengatasnamakan Kristen Ada banyak sih channel Kristen Tapi yang saya sering baca itu Ada channel namanya Sang Bejater Sang Bejater Karena Bejat Lalu sekarang ganti menjadi Sang Pendusta Dulu namanya channelnya Sang Bejater Ya memang Mungkin karena Pengelolanya moralnya Bejat gitu ya Terus ganti sekarang Supaya kelihatan Seperti rohani Ganti Lebih ini ya Sang Pendusta Gitu ya Ada juga channel Layar Tolologi Itu ya 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 Apa Pak Layar Tolologi Terus lainnya lagi ya Beberapalah ya Jadi Pak Jadi Pak Muhammad Mujakir Ya Mereka itu hanya Mengaku Mengatasnamakan Kristen Bikin channel-channel Seperti itu di Tayangan Youtube Ya Pak Mereka Mereka Sama Sekali Bukan Kristen Definisi Kristen itu ya Pak Muhammad Mujakir Kalau kita lihat Kata Kristen kan muncul Di dalam Kisah 11 Ayat 26 Di ayat 20 Disitu sudah dijelaskan Harus Memberitakan tentang Kristus Kristus itu artinya Yesus Roh Ya Itu Yesus Roh Yesus Allah Ya channel-channel Yang mengaku Sebagai channel Kristen Contohnya Dulu Sang Bejater Sekarang Ganti jadi Sang Pendusta Ya Layar Tolologi Ya Itu Apa itu Ada lagi Siapa itu ya Apa Wewe Gumbel Apa Siapa begitu ya Siapa itu namanya itu Saya gak Ya Ngeragas Atau siapa ya Pak Mirip-mirip itu Pak Gas-gas-gas gitu ya Pokoknya belakangnya Pake as Ngeragas Kalau tidak salah ya Itu begitu Pak Mari kita Kita Bedah sedikit Pak ya Melayar-layar Layar Tolologi Maupun Maupun Sang Pendusta Dulu namanya Sang Bejater Sekarang jadi Sang Pendusta Satu Mereka Sama sekali Pak Tidak pernah Membahas Yesus Kristus Kristus Artinya Roh Ya Wahyu 21 Ayat 7 Yesus Allah Tidak pernah dibahas Wahyu 1 Ayat 8 Yesus Tuhan Allah Tidak pernah dibahas Oleh mereka Wahyu 4 Ayat 8 Yesus Alfa Omega Maha Kuasa Ya Tidak pernah dibahas Seperti itu Wahyu 4 Ayat 8 Wahyu 22 Ayat 3 Dan 4 Yesus Disembah Di surga Tidak pernah dibahas Oleh channel-channel Layar Tolologi Maupun Sang Pendusta Yang dulu Sang Bejater Kemudian Misalnya Yesus Bertahta Di surga Satu-satunya Penguasa Yang bertata Di surga Wahyu 4 Ayat 2 Titus 1 Ayat 4 1 Timotius 6 Ayat 15 Tidak pernah dibahas Seperti itu Dia akan bahas Yang lain-lain Yang ecek-ecek Yang penting Cari populer Itu ciri yang pertama Hal utama Yang disebut Kekristenan Tidak pernah dibahas Kemudian yang kedua Mereka selalu Menyampaikan Yang namanya Doktrin Doktrin itu Tidak ada di Alkitab Tetapi Karangan mereka Doktrin-doktrin Dari gereja Dari Dari Anusnya Tertulia Kemudian Dari Calvinis Dari Martin Luther Itu Doktrin semua Yang disampaikan Tidak ada Ayat Alkitabnya Mereka Selalu terjebak Di dalam Yang namanya Konteks Waktu Ayat Alkitab Kalau Dia pakai Ayat Alkitab Yang dia pakai Yesus Waktu masih Sejadi manusia Yesus Masih Menyembah Menyembah Bapak Yesus Masih sujud Pada Bapak Yesus Masih doa Pada Bapak Yesus Nyuruh Baptis Bapak Anak Rok Kudus Yesus Nyuruh Doa Bapak Kami Masih terjebak Di situ Pak Ya Jadi yang dia Dia sampaikan Pasti itu Pak Kemudian yang ketiga Memang Sifatnya Konfrontatif Tiga hal Channel itu Tiga hal Konfrontatif Dia membahas Yang murtad Dari Muslim Pindah ke Sini Terus dibahas Kenapa Dia enggak Consen Muslim Jadi murtad Murtadnya kemana Murtadnya Misalnya Ini sorry ya Murtadnya ke Katolik Katolik kan enggak Nyembah Yesus Apa bedanya Dengan dulu Sebelum Murtad Enggak pernah Dibahas Kayak gitu Pak Dari Muslim Pindah ke Gereja kurang iman Atau Gereja Sikara lama Rabaraba Lama-lama Enak juga Makin dirabaraba Makin terasa Misalnya Seperti itu Gereja Sikara lama Rabaraba Kan enggak Nyembah Yesus Yang disembah Tetap Bapak Yesusnya Yesusnya Cuman Tuhan Diputer-puter Bapak Dalam nama Yesus Tapi tetap Yang disembah Bapak Sebagai Allah Itu Bapak Yesus Yesus Cuman Tuhan Itu kan Bukan Kristen Dia membahas Itu Orang Orang Murtad Terus Apalagi Ya mungkin Kadang-kadang Artis Tujuannya Kan cari Populer Saya ingin Mengatakan Cari duit Makanya Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Like Kayak gitu Emang untuk Cari duit Jadi supaya Bapak tahu Channel-channel Yang mengaku Dirinya Kristen Tiga hal ini Satu Dia tidak Pernah Membahas Yang namanya Yesus Pusat Segala Keimanan Yesus Allah Yesus Tuhan Yesus Tuhan Allah Yesus Bertata di Surga Yesus Juru selamat Satu-satunya Juru selamat Satu-satunya Penguasa Yesus Disembah Di surga Yesus Maha kuasa Tidak pernah Dibahas itu Kedua Kalau Dia Mengutip-ngutip Ayat Supaya Kelihatan Kristen Supaya Kelihatan Seperti Kristen Dia Mengutip-ngutip Ayat Maka yang Dikutip Yang menjadi Dasar itu Ayat-ayat Yang Tidak Relevan Tidak Relevan Atau Tidak Paham Konteks Waktu Yang Dicomot Ayat Waktu Yesus Masih Jadi Manusia Masih Sujud Pada Bapak Lalu Bapak Itu Yang Lebih Besar Tidak Ada Yang Lebih Lebih Besar Dari Bapak Tetapi Ketika Yesus Naik Ke surga Tidak Pernah Dibahas Itu Kan Kamuflase Untuk Supaya Biar Kelihatan Kristen Ngutip-ngutip Ayat Al-Kitab Kemudian Yang Ketiga Memang Temanya Dicari Hal-hal Yang Untuk Konfrontatif Misalnya Orang Muslim Jadi Murtad Dibahas Kenapa Anda dulu Muslim Kok jadi Murtad Dia tidak Peduli Pak Murtadnya Kemana Entah Itu Ke penyembah Patung Entah Itu Ke penyembah Maria Tidak Peduli Dia Karena Memang Dia tidak Tahu Bahwa Misalnya Dari Muslim Terus Jadi Murtad Murtad Ke Gereja Penyembah Maria Itu Kan Gak Nyembah Yesus Bukan Kristen Pak Kalau Gereja Sikara Lama Rabar Itu Juga Bukan Kristen Tapi Ngaku Kristen Betul Channel Channel Ini Memang Kerjanya Seperti Itu Siapa Yang Nanya Jadi Supaya Bapak Tahu Channel Channel Itu Hanya Mengatas Namakan Kristen Pak Karena Yang Disebut Kristen Itu Mutlak Harus Yesus Christus Sentris Pusatnya Itu Segala Sesuatu Harus Yesus Christus Iman Mu Juga Harus Yesus Christus Pemberitaan Mu Juga Harus Yesus Christus Ya Segala Analisis Analisismu Harus Yesus Christus Ayat Alkitab Itu Pak Memuat Yesus Christus Waktu Dulu Sebagai Firman Lalu Sebagai Tuhan Luruh Besar Semua Lalu Sebagai Manusia Lalu Sebagai Bapak Kiasan Lalu Sekarang Sebagai Allah Ya Ini Zaman Sekarang Yesus Sebagai Allah Tidak Pernah Dibahas Pak Makanya Bukan Kristen Ya Ya Menyebutnya Nasrani Channel Apa Saja Pak Yang Sering Paling Kuar-Kuar Itu Layar Tolologi Pak Ya Layar Tolologi Terus Satu Lagi Dulu Namanya Sang Bejater Ya Itu Pengelolanya Orangnya Jelek Pak Mungkin Karena Bejat Dan Jelek Lalu Dia Mengubah Nama Menjadi Sang Pendusta Sekarang Namanya Sang Pendusta Biar Kelihatan Rohani Tapi Tidak Pernah Bahas Hal Kristian Jadi Pak Muhammad Mujakir Ya Saya Sudah Jawab Pertanyaan Bapak Kita Indonesia Kita Pancasila Tuliran Si Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Nanti Para Channel Channel Itu Akan Ngomong Gini Itu Htd Itu Seperti Memihak Umat Di Luar Kristen Ya Pak Mawad Mujakir Yang Ngaku Ngaku Kristen Tetapi Bukan Yesus Sentris Yang Diberitain Bukan Yesus Ya Kalau Beritain Yesus Yesus Yang Mana Bukan Yesus Allah Itu Bukan Kristen Supaya Bapak Tahu Channel Channel Kristen Itu Hanya Mengatas Namakan Saja Tapi Sebenarnya Dia Sama Sekali Tidak Mewakili Kekristenan Kekristenan Adalah Mutlak Kristus Sentris Namanya Juga Kristen Yang Percaya Yesus Kristus Beritanya Tentang Yesus Kristus Iman Tentang Kristus Ya Segala Hormat Kemuliaan Pak Mohd Mujakir Boleh Menyatakan Kebenaran Seperti Ini Tidak Apa Supaya Bapak Tahu Kita Indonesia Kita Pancasila Tetap Toleransi Tetap Itu Tapi Kita Boleh Menyatakan Seperti Ini Juga Channel Channel Layar Tolologi Channel Sang Bejater Sekarang Sang Pendusta Ya Silahkan Kalau Anda Mau Debat Makanya Mereka Tidak Ada Yang Berani Debat Dengan HTD Tidak Ada Yang Berani Karena Konsen Mereka Memang Tidak Itu Tidak Itu Ya Tidak Peduli Dengan Yang Namanya Pemberitaan Tentang Kristus Dia Comot Comot Ayat Berdasarkan Doktrin Sekali Lagi Doktrin Dia Tidak Pas Konteks Waktu Ayat Alkitab Dia Akan Super Ngotot Yesus Hari Ini Masih Anak Allah Di Surga Yang Duduk Di Surga Tetap Bapak Ditanya Ayatnya Dimana Dia Pakai Ayat Ayat Jaman Yesus Manusia Lucu Pak Namanya Bejat Sekarang Ganti Jadi Pendusta Namanya Tolologi Layar Tolologi Dia Pakai Ayat Ayat Waktu Yesus Manusia Ayat Ayat Yang Yesus Sekarang Allah Di Surga Dia Tolak Pak Itu Kan Bukan Kristen Ya Tetap Boleh Menyatakan Kebenaran Tetap Kita Toleransi Para Channel Channel Yang Mengatas Senamakan Kristen Kedokmu Sudah Terbuka Anda Bukan Kristen Anda Tidak Bisa Mewakili Kristen Debat Sama HTD Kalau Punya Nyali Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Shalom Aleihim Bism Yiswah Masiyah Assalamualaikum Warabani Isa Almasih Tetap Bersama Saya Benita Henry Tandianta BBS Halilu Ya Amin